Kabar kurang sedap datang dari pedangdut Rita Sugiharto lantaran putranya yang bernama Raffi Zimah ditangkap polisi. Raffi Zimah harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran diduga terkait kasus penyelagunaan narkoba. Saat penangkapan, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa narkotika berjenis sabu. Kabar penangkapan anak dari pedangdut Rita Sugiharto itu dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metrojaya, Kompes Pol Yusri Yunus. Raffi Zimah merupakan putra Rita Sugiharto dari pernikahannya dengan mendiang Zagih Zimah. Dalam keterangannya, Yusri mengungkapkan bahwa Raffi diamankan dari sebuah kamar hotel kawasan Jakarta Timur pada Senin 17 Mei 2021. Dikutip dari wartakotalife.com, Yusri menjelaskan bahwa anak Rita Sugiharto itu ditangkap polisi terkait kasus dugaan penyelagunaan dan kepemilikan narkoba. Pihak kepolisian pun membawa putra almarhum Jaki Zimah itu ke Polda Metrojaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, Yusri belum bisa bicara banyak mengenai penangkapan Raffi Zimah dan akan menjelaskan lebih detail dalam giat rilis penangkapan tersebut. Menurutnya, rilis kasus akan dilaksanakan pada hari ini selasa 18 Mei 2021. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, tim wartakota masih berusaha menghubungi Rita Sugiharto guna mengkonfirmasi penangkapan putranya, yakni Raffi Zimah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!